Intro Nah, perkenalkan, nama saya Putut Megananda Di channel Poco Jaya Teknik Ya, di video saya pertama kali ini Saya akan menjelaskan tentang Pertama, manfaat helm safety proyek Kedua, arti-arti warna helm safety proyek Ketiga, bagian-bagian helm safety proyek Keempat, bahaya jika tidak menggunakan helm safety proyek Kelima, cara perawatan helm safety proyek Ya, sebelum lanjut di video kami Jangan lupa menekan tombol like, komen, dan subscribe Jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng Agar Anda tidak tertinggal video-video kami yang akan mendatang Ya, langsung saja kita masuk di Pembahasan manfaat helm safety proyek Pada intinya, manfaat utama dari helm safety proyek adalah Memberikan perlindungan kepala pekerja Dari benturan maupun kejatuhan benda dari atas Serta dapat mengurangi resiko terjadinya cedera Utamanya di bagian kepala Pemakaian helm safety proyek sangat dibutuhkan oleh pekerja yang bekerja Di tempat-tempat dengan resiko tinggi Seperti tambang, pabrik, maupun proyek pembangunan Dan pemakaian helm safety proyek di tempat kerja adalah keharusan Karena manfaat utamanya adalah memberikan perlindungan diri Ya, selanjutnya kita langsung saja masuk di pembahasan Arti warna helm safety proyek Nah, bagi kalian yang sering melintasi area pabrik Tambang dan proyek Tentunya sering melihat pekerja yang menggunakan warna helm safety yang berbeda-beda Nah, warna tersebut digunakan bukan karena selera Namun, warna helm safety tersebut digunakan untuk menentukan atau Mengetahui posisi atau jabatan orang yang menggunakan helm safety tersebut Nah, langsung saja kita mulai dari helm safety yang berwarna putih Nah, helm safety yang berwarna putih ini biasanya digunakan oleh manajer dan mandor Berikutnya, helm safety yang berwarna biru Helm safety yang berwarna biru ini biasanya digunakan oleh pekerja yang bekerja di bagian kelistrikan Ya, selanjutnya helm safety yang berwarna kuning Helm safety yang berwarna kuning ini banyak kita jumpai di pabrik, proyek, dan tambang Karena helm safety yang berwarna kuning ini digunakan oleh pekerja umum atau subkontraktor Nah, selanjutnya helm safety yang berwarna merah Helm safety yang berwarna merah ini biasanya digunakan oleh petugas kesehatan dan perlengkapan perlindungan diri Nah, selanjutnya helm safety yang berwarna oranye Helm safety yang berwarna oranye ini digunakan oleh tamu perusahaan Ya, selanjutnya helm safety yang berwarna hijau Helm safety yang berwarna hijau ini digunakan oleh petugas lingkungan Ya, masih ada satu helm safety lagi Yaitu karena helm safety berwarna pink Itu biasanya digunakan oleh pekerja baru Nah, itu tadi Kenapa helm safety harus dibedakan warnanya Karena untuk menentukan posisi atau jabatan orang yang menggunakan helm safety tersebut Ya, selanjutnya Kita masuk di bagian-bagian helm safety ya Di sini terdapat brim PA Suspension Jim strap Dan neck strap Ya, dapat kita lihat Brim adalah bagian paling luar dari helm safety tersebut Dan di sini ada PA Yaitu bagian paling depan atau moncong dari helm safety Dan di sini ada Suspension Yaitu bagian helm safety Yang berfungsi untuk meredam ketika kita kejatuhan benda dari atas Dan di sini ada jim strap Yaitu tali yang disangkutkan di dagu Agar helm tidak mudah lepas saat kita gunakan Dan di sini ada neck strap Knap strap adalah Knap strap itu digunakan untuk menyesuaikan Bagian helm ke kepala kita Agar terasa fit Saat digunakan Selanjutnya kita masuk di pembahasan Bahaya jika tidak menggunakan helm safety di tempat kerja Dalam area pekerjaan pembangunan Kontruksi Dan pertambangan Itu saat dibutuhkan penggunaan helm safety proyek Karena jika tidak menggunakan resiko kejatuhan benda dari atas Benturan Serta jenderal yang terjadi di kepala itu sangat tinggi Bahkan dapat merenggang menjawab kerja itu tersebut Maka pemakaian helm safety di tempat kerja itu Sangatlah diharuskan Karena dapat memberi perlindungan kepala pekerjaan tersebut Yang terakhir kita masuk di pembahasan Perawatan helm safety proyek Perawatan helm safety proyek ada 3 macam Yaitu Penyimpanan Pembersihan Dan Penggantian Yang pertama penyimpanan Penyimpanan helm safety proyek harus disimpan di tempat yang tidak terlalu panas Dan tidak terlalu lembab Untuk menjaga helm safety agar tidak mudah rusak Yang kedua Pembersihan Untuk menjaga kebersihan helm safety Lebih baiknya helm safety dicuci selama 1 minggu sekali Dan apabila penggunaan helm safety di tempat-tempat kotor Seperti tambang Ataupun pengolahan batu bara Itu lebih baiknya helm safety dicuci selama 1 hari sekali Agar helm safety tetap bersih Dan yang terakhir adalah penggantian Menurut ANSI Masa berlaku helm safety hanya 4 tahun Dari tanggal pembuatannya Maka apabila helm safety sudah digunakan lebih dari 4 tahun Maka diharuskan helm safety harus diganti atau segera diganti Ya itu tadi dari cara perawatan helm safety Demikian tadi video tentang helm safety proyek Dan terima kasih sudah menonton video kami Apabila Anda menyukai video kami Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Agar Anda tidak tertinggal video kami yang akan mendatang Nah satu lagi Apabila Anda ingin saya dan rekan saya mereview Atau menguji cobakan alat teknik dan konstruksi lainnya Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Nah sekian tadi video dari helm safety proyek Terima kasih Pojatek help your work Sub indo by broth3rmax